Pada tahun 1993 di sudut terpencil Jawa Timur, Ada seorang buruh perempuan bernama Marsina dilaporkan menghilang begitu saja di tengah kegelapan malam setelah dia mencari teman-teman yang ditahan pihak Kodim karena aksi unjuk rasa yang mereka lakukan untuk menuntut hak-hak mereka. Pencariannya memakan waktu berhari-hari sampai dia ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa dan keadaannya benar-benar mengenaskan. Kematiannya telah menjadi pusat perhatian internasional saat itu sebab Marsina menunjukkan betapa gelap sebenarnya dunia buruh di Indonesia. Marsina lahir di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1969. Sejak usia 3 tahun, Marsina sudah ditinggal mati oleh ibunya dan kemudian diasuh oleh neneknya. Kondisi ekonomi yang sulit kemudian membuat dirinya hanya mampu bersekolah sampai tingkat SMA dan mulai mengadu nasib di kota, meninggalkan desa kecilnya. Marsina adalah sosok pekerja keras. Dia sempat bekerja di pabrik Sepatu Bata di Surabaya pada tahun 1989, lalu pindah ke pabrik Arloji 4 Putra Surya di Rungkut, lalu pindah ke cabangnya, yaitu PT Catur Putra Surya di Siring, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia punya semangat perlawanan yang kuat terhadap ketidakadilan dan eksploitasi buruh, menunjukkan bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sesamanya. Marsina aktif terlibat dalam perjuangan hak-hak buruh, terutama di pabrik tempatnya bekerja. Di tengah kondisi kerja yang keras dan mungkin eksploitatif, Marsina hadir sebagai sosok yang berani bicara dan bertindak untuk kepentingan sesama pekerja. Dia tergabung dalam serikat buruh dan aktif bersuara untuk menuntut hak-hak dasar mereka, termasuk upaya yang adil dan kondisi kerja yang manusiawi. Marsina sepertinya tidak begitu peduli dengan resiko besar yang akan ditanggungnya. Dia terus terlibat dalam aktivitas serikat buruh dan advokasi hak-hak buruh. Sosoknya ada di garis depan perjuangan melawan eksploitasi dan ketidakadilan di tempat kerja. Menjadi simbol perlawanan tidak hanya di antara rekan-rekannya, tetapi juga di kalangan aktivis hak asasi manusia. Di ketahui bahwa pada tahun 1993, tahun yang sama saat Marsina meninggal, dia memperoleh penghargaan Yep Tiam Hien, atau penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia kepada orang-orang yang berjasa besar dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Pada periode di mana Marsina aktif melawan, yaitu awal hingga pertengahan tahun 1990-an, kondisi buruh di Indonesia cukup memprihatinkan dan diwarnai dengan ketidaksetaraan. Banyak buruh di sektor industri, terutama di pabrik-pabrik seperti pabrik tekstil, di mana Marsina bekerja menghadapi kondisi kerja yang sangat keras serta tidak manusiawi. Misalnya, diberi jam kerja yang panjang, kurangnya fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, tapi diberi upah yang rendah sehingga mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Masalahnya bukan hanya itu, banyak pekerja menghadapi ketidakpastian pekerjaan, terutama untuk para pekerja kontrak dan buruh harian yang tidak memiliki jaminan pekerjaan jangka panjang dan hak-hak seperti cuti serta asuransi kesehatan. Kondisi buruh di masa itu menciptakan panggung bagi kemunculan aktivis buruh seperti Marsina, yang berani berbicara dan bertindak untuk memperjuangkan hak-hak sesama pekerja. Kesadaran akan ketidaksetaraan di tempat kerja dan diperlakukannya reformasi dalam perlindungan buruh menjadi bagian integral dari perjuangan hak asasi manusia di Indonesia pada waktu itu. Sayangnya, perlawanan yang diberikan untuk menuntut hak-hak juga mengalami kendala dan tantangan, apalagi kalau sudah ada keterlibatan politik dan pengusaha yang memiliki kepentingan tertentu. Beberapa serikat buruh menghadapi tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu, yang jika diseret karena hukum pun tidak cukup efektif, sebab penegak hukum di Indonesia tidak memberikan keadilan yang diharapkan oleh para pekerja. Sekarang, untuk mengetahui mengapa Marsina akhirnya dilenyapkan, kita akan mundur ke awal tahun 1993, di mana gubernur tingkat 1 Jawa Timur yaitu Sularso mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada para pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Imbauan yang sudah pasti disambut dengan kebahagiaan oleh para pekerja, tapi tidak untuk para pengusaha yang merasa bahwa beban pengeluaran perusahaannya akan bertambah. PT Catur Putra Surya selanjutnya akan disingkat menjadi CPS, akhirnya membahas surat edaran tersebut dengan maksud untuk tidak memenuhi imbauan yang menetapkan gaji dinaikan sebesar 20%. Karyawan tentu saja memutuskan akan melakukan unjuk rasa di tanggal 3 dan 4 Mei 1993 dengan aksi mogok kerja supaya perusahaan memenuhi tuntutan kenaikan upah mereka dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Sebelum unjuk rasa itu dilaksanakan, Marsina hadir dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Dia juga terlibat dalam aksi di tanggal 3 Mei 1993, yaitu aksi di mana para burung mencegah teman-teman mereka bekerja. Komando rayon militer alias Koramil setempat diketahui turun tangan untuk mencegah aksi buruh tersebut. Namun, aksi itu tetap masih berjalan di tanggal 4 Mei 1993 di mana para buruh mogok total dan mengajukan 12 tuntutan termasuk soal kenaikan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Mereka juga menuntut tunjangan tetap sebesar Rp550 per hari yang diterima perusahaan pada hari itu, kecuali untuk tuntutan geji pokok. Lalu di tanggal 5 Mei 1993, Marsina masih aktif bersama 14 rekannya yang lain dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan dengan pihak perusahaan. Namun, siang hari itu tanpa Marsina, 13 rekannya dianggap menghasut unjuk rasa dan akhirnya digiring pergi ke Komando Distrik Militer 0816 Sidoarjo. Ada tuduhan bahwa mereka telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Akhirnya, 13 orang tersebut dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Marsina yang khawatir teman-temannya diberikan tekanan atau diperlakukan sewenang-wenang, nekat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan teman-temannya. Itu adalah kali terakhir keberadaan Marsina diketahui. Sebelum akhirnya sekitar jam 10 malam, Marsina lenyap dan tidak diketahui lagi jejaknya. Hilangnya Marsina menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga dan rekan-rekannya. Mereka berusaha sekeras mungkin untuk menemukan Marsina lagi. Tapi butuh waktu 3 hari sampai akhirnya mereka menemukan titik terang jejak keberadaan Marsina. Meski saat ditemukan, kondisi Marsina tidak seperti yang diharapkan oleh mereka. Tertanggal 8 Mei 1993, ini adalah 3 hari sejak Marsina menghilang. Marsina yang baru berusia 24 tahun ditemukan tewas di hutan wilangan Nganjuk, Jawa Timur. Dengan tanda-tanda penyiksaan dan kekerasan. Posisi mayatnya melintang. Sekujur tubuhnya penuh luka bekas pukulan benda tumbuh. Kedua pergelangan tangannya lecet. Tulang punggungnya hancur. Di sela-selapanya terdapat bercak-bercak darah. Kondisinya sangat tragis. Ketika mayatnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi pertama dan kedua yang dilakukan oleh Haryono, yaitu pegawai kamar zenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Harun Atmodirono, Kepala Bagian Forensik di RSUD Dr. Sutomo, menunjukkan bahwa Marsina tewas akibat penganiayaan tingkat berat. Marsina juga diduga sempat diperkosa sebelum dibunuh. Tepatnya sehari sebelum ditemukan. Yaitu 7 Mei 1993. Kasus pembunuhan Marsina ini jelas saja membuat masyarakat Indonesia jadi geger sekaligus geram. Khususnya para aktivis HAM. Bahkan kematiannya segera menjadi perhatian internasional. Tidak lama setelah Marsina ditemukan tewas, Masih di tahun 1993 dibentuklah Komit Solidaritas untuk Marsina atau KSUM. KSUM adalah komit yang didirikan oleh 10 LSM. Komit ini merupakan lembaga yang ditunjukkan khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus pembunuhan aktivis buru Marsina oleh aparat militer. Komit melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong perubahan dan menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Munir menjadi salah satu pengacara buruh PT.CPS melawan Kodam 5 Brawijaya. Depnaker Sidoarjo dan PT.CPS Porong atas putusan hubungan kerja sepihak ini dilakukan oleh aparat Kodim Sidoarjo terhadap 22 buruh PT.CPS Porong yang dianggap sebagai dalang dari unjuk rasa. Masih gak siapa yang punya, yang punya, kita cuman. Masih gak siapa yang punya, yang punya, kita cuman. di berbagai wilayah. Solidaritas dari berbagai kelompok terlihat, mulai dari pekerja berbagai sektor industri, mahasiswa, aktivis hak asasi manusia, dan kelompok advokasi sosial lainnya bersatu untuk menyuarakan kecaman terhadap pembunuhan Marsina. Semua kelompok menggerakkan basis masa mereka untuk ikut berpartisipasi dalam proses menuntut pemerintah serta aparat penegak hukum menyelesaikan kasus ini seadil-adilnya. Kecaman keras juga timbul karena tindakan kekerasan terhadap pekerja dan masyarakat menuntut agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Aksi unjuk rasa sebenarnya berpusat di Jakarta. Ribuan orang berkumpul di berbagai tempat, termasuk di depan gedung-gedung pemerintahan dan kantor perusahaan terkait. Di kota-kota besar serta kecil yang tersebar di seluruh Indonesia juga banyak aksi solidaritas dan unjuk rasa sebagai bentuk desak supaya pemerintah tanggap menyelesaikan kasus ini. Beberapa unjuk rasa bahkan menyertakan aksi mogok kerja dan pemblokiran aktivitas ekonomi sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah dan pengusaha. Ini memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas dan stabilitas ekonomi. Akhirnya pemerintah dibawa tekanan dari unjuk rasa dan adanya opini publik yang terus berkembang merespon dengan berjanji melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan memberikan keadilan bagi Marsina. Atas desakan banyak pihak supaya kasus ini diusut tuntas, akhirnya di tanggal 30 September 1993 dibentuklah tim terpadu Bakor Stanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan kasus Marsina. Penanggung jawab tim ini adalah Kapolda Jatim bersama dengan Dan Satgas Kadit Reserse Pola Jatim yang meranggotakan penyelidik dari Pola Jatim serta Den Intel Brawijaya. Penyelidikan yang dilakukan mereka pun tidak memuaskan masyarakat sebab penyelidikannya cacat prosedur. Delapan petinggi PT.CPS termasuk Mutiari selaku kepala personalia PT.CPS dan satu-satunya perempuan yang menjabat posisi tinggi ditangkap oleh mereka secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi. Semuanya mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui berlokasi di Kodam 5 Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa untuk mengakui bahwa mereka telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsina. Menariknya, pemilik PT.CPS yaitu Yudi Susanto pun ikut ditangkap dan dipaksa mengakui rencana pembunuhan ini. Tidak ada yang mengetahui kalau delapan orang petinggi PT.CPS ditangkap sampai akhirnya delapan belas hari kemudian mereka tiba-tiba saja tersorot sudah mendekam di tahanan Pola Jatim dengan tuduhan keterlibatan pembunuhan Marsina. Trimulja D. Surjadi yaitu pengacara Yudi Susanto mengatakan bahwa ada rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam atas pembunuhan Marsina. Setelah proses hukum yang panjang dan masih saja bermasalah, tim terpadu secara resmi memberitahu media bahwa mereka telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsina. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan adalah anggota TNI. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan kronologi sebagai berikut. Suprapto yang bekerja di bagian kontrol menjemput Marsina dengan motornya di dekat rumah kos Marsina lalu membawanya ke pabrik. Kemudian Marsina dibawa lagi dengan Suzuki Carrie berwarna putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya untuk disekap selama 3 hari sebelum Suwono yang bekerja sebagai satpam di CPS mengeksekusinya. Ketika kasus ini akhirnya dibawa masuk ke pengadilan, Yudi Susanto mendapat vonis 17 tahun penjara. Sedangkan sejumlah stafnya yang lain dihukum antara 4 hingga 12 tahun penjara. Namun, mereka semua naik banding ke pengadilan tinggi yang kemudian menyatakan bahwa Yudi Susanto bebas dari vonis. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Makam Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan alias bebas murni. Putusan tersebut telah menimbulkan ketidakpuasan banyak pihak hingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini hanyalah rekaya sesemata. Banyak pihak meragukan keobjektifan pengadilan dan menyatakan bahwa ada tekanan yang memengaruhi hasilnya. Buntut panjangnya adalah munculnya berbagai kontroversi. Seperti adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pembunuhan Marsina karena ada beberapa saksi serta bukti yang menunjukkan kemungkinan terlibatnya pihak yang memiliki kekuatan dan otoritas. Selain itu, ada juga dugaan keterlibatan pihak politik dan pemodal dalam pembunuhan Marsina karena memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang mungkin terancam dengan aktivitas dan tuntutan Marsina. Meski kasus Marsina tidak mendapat penyelesaian yang baik, tapi sosok Marsina bahkan setelah kematiannya memberi dampak positif yang sangat luas. Kontroversi yang mengelilingi kasus Marsina telah memicu peningkatan kesadaran tentang hak asasi manusia di Indonesia. Semenjak kematiannya, masyarakat lebih pekat terhadap perlindungan hak-hak pekerja dan hak asasi manusia secara umum. Serta kemudian ikut menuntut reformasi hukum bersama dengan berbagai kelompok aktivitas serta organisasi hak asasi manusia. Dorongan besar juga datang dari pergerakan pekerja dan serikat buruh di Indonesia yang menjadi lebih keras dalam menuntut hak-hak dan kondisi kerja yang adil. Solidaritas di antara serikat buruh di berbagai wilayah pun berkembang pesat. Hal ini memperkuat peran mereka sebagai perwakilan para pekerja dan agen perubahan dalam perjuangan melawan eksploitasi yang dilakukan oleh para elit. Tidak hanya itu, pandangan orang-orang terhadap serikat buruh pun berubah. Serikat buruh menjadi lebih dihargai sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak pekerja. Beberapa perusahaan pun, sebagai respon terhadap tekanan masyarakat dan ketakutan akan dampak ekonomi, akhirnya mulai mempertimbangkan perubahan kebijakan yang lebih ramah pekerja dan bersedia berdialog dengan serikat buruh. Atas keberanian Marsina dan pengorbanannya di daerah Nganjuk, Jawa Timur telah dibangun Monumen Perjuangan Marsina sebagai pahlawan buruh nasional. Dan setiap perayaan Hari Buruh Internasional yang diperingati tanggal 1 Mei, para buruh, khususnya di Jawa Timur, selalu mengenang perjuangan Marsina. Mereka bahkan telah mengusulkan kepada pemerintah agar Marsina diberi gelar pahlawan nasional. Namun belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Penghormatan untuk mengenang Marsina pun dilakukan lewat berbagai cara. Seperti Selamat Raharjo yang mengangkat kisah Marsina lewat film yang diberi judul Marsina Cry Justice. Lalu ada Siniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi yang meluncurkan album musik berjudul Marsina. Lagu-lagunya diceritakan oleh komponis Mas Gat untuk mengenang jasa-jasa Marsina. Berikutnya ada Marjinal, sebuah band beraliran punk yang menciptakan sebuah lagu berjudul Marsina. Didedikasikan khusus untuk perjuangan Marsina. Terakhir, pentas drama monolog Marsina menggugat yang dibuat oleh Ratna Serumpet dan Teater Satu Merah Panggung. Dimana pentas drama ini sempat dilarang tampil di Surabaya oleh pihak kepolisian. Dan yang terakhir, ada puisi dari Sapardi Joko Darmono dengan judul Dongeng Marsina. Marsina kita tahu tidak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir kata siapa. Itu sangat berbahaya. Marsina tidak ingin menyulut api. Ia hanya memutar jarum analogi agar sesuai dengan mahatahari.